Hasil Persib Bandung PS Port Epsi, skor masih 0-0 di babak pertama. Kevin Mendoza terus dapat serangan. Babak pertama laga antara Persib Bandung dan Port Epsi berlangsung seru. Kedua tim tampak bermain lepas hingga peluat dibunyikan untuk turun minum. Namun meski berstatus tuan rumah, Persib nampaknya belum bisa memanfaatkan karena masih tertahan tanpa gol oleh Port Epsi dalam laga penyisian grup FFC Champion League 2 2024. Tim asuhan Bojan Hodak ini tak banyak memiliki kesempatan untuk menyerang dan mencetak gol di 45 menit babak pertama. Bermain di Stadon sejala karupat Keupatan Bandung pada Kamis malam ini, Maung Bandung belum bisa mendominasi. Pelatih Persib Bandung Bojang Hodak tidak menurunkan sekuat yang bisa dimainkan dalam pertandingan BRI Liga 1 seperti Ciro Alpes hingga Mark Lok yang kini dicadangkan. Beks Gamputra dipilih sebagai starter bersama Rian Kurnia dan Dimas Derajat di lini serang. Kemudian lini tengah diisi oleh Deddy Kusnandar, Mateoko, Cijan, dan Adam Alis. Di lini belakang ada Nix Cooper dan Gustavo Franca sebagai back tengah yang dibantu Hen Hen, Herjana, serta Edo Pebriansa sebagai back sayap untuk mengawal keeper Kevin Mendoza. Sementara itu, di Port Epsi menurunkan sekuat terbaiknya termasuk memainkan pemain tim nasi Indonesia Asnawi Mangku Alam. Jalannya pertandingan babak pertama sejak peluih tanda dalam pertandingan dibunyikan Port Epsi yang mengenakan jersi warna putih tampil cukup percaya diri dengan mencoba bermain menekan Persib Bandung. Namun sekuat Maung Bandung terlihat berusaha mengembangkan permainan dan sekali melancarkan serangan ke arah pertahanan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Serangan demi serangan terus dilancarkan Persib Bandung tetapi malah Persib Bandung yang tertekan di babak pertama itu. Maung Bandung mendapat peluang pada menit keempat belas. Saat Edo melepaskan tendangan jarak jauh di luar kotak penalti Port Epsi. Namun sayang bola masih jauh melambung di atas gawang dan tidak menghasilkan gol untuk Persib Bandung. Dan di menit ke-27, Port Epsi hampir menjebol gawang Persib Bandung melalui heading yang dilakukan oleh strikernya Losana Domboya. Namun bola masih membentur mister gawang dari Kevin Mendoza. Pada menit ke-38, kesempatan datang lagi dari bompor Port Epsi Losana Domboya saat melepaskan tendukan keras ke arah gawang Kevin Mendoza dan Persib kembali diselamatkan tiang gawang. Tak berhenti sampai disitu, Port Epsi terus mengancam Persib Bandung. Akhirnya, Port Epsi mencetak gol 1-0 untuk kemenangan Port Epsi atas Bandung.